Terima kasih. Mungkin tunggu beberapa tahun lagi. Tentu saja, Bu. Pak Lilis dah sangat menyintai Aldi. Karena itu saya datang ke sini. Mau rembukan kapan kira-kiranya pas hari pernikahan mereka. Rupanya Ibu nggak tahu apa-apa ya. Dan Lilis nggak bilang sama Ibu. Apa maksud Ibu? Lilis tidak mau menikah sama Aldi. Saya tidak mau tahu alasan kamu. Sekarang Lilis penyanyi besar. Jadi, tolong kamu kerjakan perintah saya. Jangan, Pak. Oke. Sekarang juga kamu saya pecah. Jangan, Pak. Hancur hatiku Melihat semua ini membuat diriku Rampu, suku, rampu Dalam hidupku Hancur, hancur hatiku Berjinta dalam sepi dan buka Yang dalam Hancur hatiku, hancur hatiku, hancur hatiku Mengapa semuanya seperti ini Seperti tak ada yang menunggu diriku Orang, orang, orang Tidak ada yang mengerti aku Semua disini tu taklah lupa diriku berangkat Hancur, hancur hatiku Berjinta dalam sepi dan buka yang dalam Sekarang juga kamu saya pecah Kamu harus betul-betul lenyap dari hidup aku Dirinya saja yang membuatku berhidup Ku dapat loparkan semua kepedihan Yang ku rasakan bila bersamanya Hancur, hancur hatiku Berjinta dalam sepi dan buka yang dalam Ya Allah Mas Aldi membenciku Aku menerima, Ya Allah Aku rela, Ya Allah Tapi aku mohon padamu, Ya Allah Tidak bisa melihat mas Aldi menderita, Ya Allah Jangan pernah ganggu hidup aku lagi Alhamdulillah, Ya Allah Terima kasih, Ya Allah Kamu benar-benar menunjukkan jalan untukku Tiada Tuhan selain Allah Yang kita sembah dalam hidup ini Tiada Tuhan selain Allah Yang kita sembah dalam hidup ini Marilah kita bersujud mengucap syukur kehadirannya Hancur, Allah yang kita sembah Hancur, Allah yang kita sembah Marilah kita bersujud mengucap syukur kehadirannya Marilah kita dirikan syukur kehadirannya Menganggungkan namanya Sirahkanlah semuanya kepadanya Maka hidup Maka hidupmu akan tenang Sampai selama-lamanya Apa yang terjadi terjadi terjadilah Apa yang terjadi terjadilah Hidup dan mati hanyalah milikat Apa yang terjadi terjadilah Semua adalah kehendaknya Semua adalah kehendaknya Marilah kita bersujud mengucap syukur kehadirannya Marilah kita dirikan syukur Menganggungkan namanya Hanya Allah Hanya Allah Yang kita sembah Hanya Allah Hanya Allah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa, Liz? Assalamualaikum, Billy. Wa-walaikumsalam. Ada apa, Liz? Billy, cuma kamu yang bisa nolongin aku. Sekarang ini harapan aku ada di kamu, Billy. Apa yang bisa aku lakukan buat kamu, Liz? Billy, ini uang dan semua prihasan aku. Mungkin insya Allah, siapa tahu bisa ngebangun sebuah perusahaan rekaman. Kamu bangun sebuah rekaman itu bersama Mas Aldi. Yakinkan Mas Aldi, kamu dan dia mempunyai musuh yang sama, yaitu Fajri. Kamu dan Mas Aldi harus kompak, Billy. Karena dengan cara itu, kamu bisa mengalahkan perusahaan Fajri. Apa Aldi tahu tentang uang ini milik kamu, Liz? Mas Aldi nggak boleh tahu. Dan itu nggak boleh terjadi. Kalau sampai ada yang tahu, Fajri akan bikin Mas Aldi lebih menderita. Ini sangat sulit buat aku, Liz. Kalau Mas Aldi nggak tahu tentang semua ini, dia bakalan terus membenci kamu. Dan dia bisa bebas seperti sekarang ini karena semua pengorbanan kamu, Liz. Billy, aku mohon sama kamu, Billy. Jangan ceritakan masalah ini ke Mas Aldi. Mas Aldi akan lebih menderita. Iya, iya. Ya Allah, terima kasih, Ya Allah. Masuk. Nungun sebuah, Pak. Nanti sih, Pak. Ada apa, Wanto? Saya nggak tahu, Pak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sepertinya Aldi sedang membuat album rekaman untuk perusahaan rekaman yang baru, Pak. Apa? Nggak mungkin. Kemarin dia tidak punya apa-apa. Kenapa sekarang tiba-tiba dia punya perusahaan rekaman sendiri? Emangnya dia menang loteri ya, Pak? Ya, nggak tahu, Pak. Hal-hal seperti itu kan bisa saja terjadi, Pak. Dari mana kamu dapat berita ini? Kemarin, studio rekaman yang sudah kita booking sama seminggu, Pak. Nelfon saya. Dan mereka minta izin dua sif untuk membuat rekaman si Aldi, Pak. Soalnya Aldi bayar mahal banget, Pak. Tidak, Pak. Tidak mungkin. Kamu telfon Lily sekarang juga. Suruh dia ke studio. Nggak ada orang lain yang boleh pakai studio itu selain kita. Ngerti? Encik, encik, Pak. Encik. Cepat. Kami sudah membayar untuk seminggu ke depan. Masa diberikan ke orang lain? Nggak profesional. Nggak isa, pandah isa. Pak Aldi bersedia membayar dua kali lipat. Sekarang dia menunggu jawaban Anda. Dua kali lipat? Tunggu ya, Pak. Tunggu ya, Pak. Tunggu ya, Pak. Pie, Pak. Pie. Encik, Pak. Pak. Begini ya, Pak. Bapak tahu kan? Begitu Lilis tahu kejadian ini, dia pasti nggak suka, Pak. Nggak suka. Ya, Bapak tahu lah, Pak. Namanya artis. Orang senang kalau ada saingannya di mana-mana, kan, Pak. Nah, begitu tahu ada yang mau pakai studio ini, dia langsung putusin untuk rekaman sekarang, Pak. Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi juga datang, Pak. Halo? Pie, ha? Pie. Maaf, Pak Ali. Hari ini studio tidak bisa dipakai. Bapak bilang kalau studio di sini, hari ini kosong. Tadinya memang seperti itu, Pak. Cuma Lilis memutuskan untuk melakukan rekaman hari ini. Karena Lilis tidak suka apabila studio ini dipakai oleh orang lain. Oh, Papa. Saya komisir dulu, Pak. Oh, jadi kamu langsung datang sini. Begitu kamu tahu studio di sini bakal dipakai oleh orang lain. Kamu takut, ya? Karir kamu terancam. Dengar, ya, Liz. Mas, aku akan buktiin sama kamu, kalau karir kamu betul-betul terancam sekarang. Aku akan mengorbitkan seorang penyanyi yang jauh lebih baik daripada kamu. Dan dia akan jauh lebih sukses daripada kamu sekarang. Dan sebaiknya sekarang kamu siap-siap. Karena bintang kamu sekarang gak akan bersinar lagi dalam waktu dekat. Ingat, itu, Liz. Justru itu yang aku inginkan, Mas. Kalau hal itu terjadi, akulah orang yang paling berbahagia. Aku selalu berdoa semoga kamu sukses, Mas Aldi. Kamu pikir kamu bisa mengintikan aku? Kamu pikir di sini adalah satu-satunya studio di sini? Kamu salah, Liz. Masih banyak studio tempat lain. Cukup! Saya tidak akan biarkan orang lain menghina penyanyi saya. Tutup mulut kamu! Apa kamu bilang? Penyanyi kamu? Asal kamu tahu ya, Pak Jiria, Lilis itu gak akan pernah menjadi milik siapapun. Gak akan pernah. Saya tahu siapa dia. Dan kamu lihat kan, apa yang sudah dilakukannya terhadap saya. Kamu itu dimanfaatin, Pak Jiria. Begitu dia ketemu sama produser yang baru, yang jauh lebih kaya daripada kamu, kamu akan ditinggalin. Dan satu saat kamu akan tahu, Pak Jiria. Kalau Lilis itu, dia manfaatin kamu dan kamu akan menjadi batu loncatan buat dia. Kamu jangan pernah salahkan orang lain atas kegagalan hidup kamu sendiri. Lilis sekarang sudah berhasil. Dia sudah menentukan hidupnya sendiri. Kamu jangan egois. Kalau dia tidak mau hidup dengan kamu, kamu jangan mau menang sendiri, Di. Sekarang saya jadi penasaran, Di. Kamu bisa marahin dia di depan umum seperti ini. Apakah kamu benar-benar mencintai dia? Cukup, Pak Jiria. Aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Kamu gak perlu ikut campur. Ini belum selesai. Aku harus ngomong sama dia. Di, Di, Di. Cukup, Di. Cukup. Dasar perempuan kurang ajar. Aldi. Jum. Pergi. Kamu udah bikin mas Aldi susah. Kamu udah bikin dia kehilangan segalanya. Apa itu gak cukup? Salahnya mas Aldi itu apa? Apa dia pernah bikin salah sama kamu? Apa dia pernah halang-halangin kamu? Sekarang aku ingin membuka matahati kamu. Semuanya seandainya mas Aldi pernah bikin kesalahan sama kamu. Kan aku udah membayar semuanya dengan aku menuruti kamu. Iya kan, Fajri? Mau apa kamu? Saya tidak akan ganggu kamu untuk membantu Aldi. Saya akan bebaskan kamu. Dan saya akan bebaskan diri saya juga. Untuk membuat Aldi kembali masuk penjara. Urusan saya sama dia ini bukan masalah pribadi, Liz. Ini semua bisnis. Di dalam bisnis apapun dilakukan untuk sukses. Dan saya mau tahun ini. Supaya album Ramadan kamu itu sampai sukses. Kamu ngerti itu? Saya tahu, Liz. Kamu pasti mengharapkan agar album Aldi yang terjual banyak, itu tidak akan terjadi, Liz. Sekarang kamu harus geraman lagu kamu yang berikutnya. Setelah itu kamu syuting video klip. Jangan kemana-mana. Kamu gak akan bisa menghentikan mas Aldi, Fajri. Aku gak akan pernah membiarkan hal itu. Perusahaan rekaman mas Aldi pasti akan ngalahin kamu. Di. Cukup, Di. Jangan bilang Lilis seperti itu lagi, Di. Kenapa? Kamu terganggu dengan ucapan saya tentang Lilis. Untuk apa kamu bilang, Dia? Apa kamu? Enggak. Aku cuma kamu gak mau kamu terus-terusan mengingat masa lalu kamu. Yang terjadi antara kamu dan Lilis adalah masa lalu kamu, Di. Dan ingat, Di. Sekarang kita punya perusahaan baru dan musuh baru, Fajri. Dan juga Lilis. Jangan lupa itu. Baik, baik. Baik. Tapi kalau kamu terus-terusan memakil Lilis itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari studio baru. Dan kita harus segera menyelesaikan rekamannya. Dan kita harus segera merilisnya, Di. Kita tetap harus fokus, Di. Fokus, Di. Fokus. Fokus. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih Halo, dengan Pak Charles Saya mau tanya, apakah studio Bapak hari ini kosong? Oh, sudah di booking Oke, oke Keliatannya semua studio canggih yang ada di Jakarta ini sudah di booking sama Fajri Padahal studio canggih cuma ada di Jakarta, Di Ini pasti siasatnya nilis Dia yang rencana ini semua Biar dia nggak ada saingannya Di Fokus Fokus, Di Tetap fokus Aku harus pergi sebentar, Di ada yang harus aku selesaikan Billy Billy, gimana kabar Mas Aldi? Keliatannya semuanya nggak akan terwujud, Liz Fajri udah ngeboking semua studio rekaman yang ada di sini Iya, aku udah tahu Billy, ambil ini Billy Kamu dan Mas Aldi nggak perlu khawatir, Billy Karena aku udah menyewa salah satu studio rekaman di Singapura Jadi kamu bisa rekaman di sana Kamu bawa penyanyi itu di sana, kamu mulai rekaman Karena aku yakin Fajri nggak akan mungkin nyangka kalau kalian bisa rekaman di situ Sudah banyak yang kamu lakukan buat Aldi, Liz Tapi sayang dia nggak akan pernah tahu soal ini Aku mohon sama kamu, Bill Kamu jangan ngomong masalah itu lagi Aku minta sama kamu, bantuin Mas Aldi ya Buat dia sukses Karena itu harapan aku, Billy Alhamdulillah Akhirnya kita dapat studio buat rekaman kamu, Mirna Dan nggak ada seorang pun yang akan menghalangi kita nanti Karena studionya di Singapura Dan yang bikin kita senang lagi Studio di Singapura kan jauh lebih baik daripada di sini Dan kita akan berangkat besok Kamu jangan sampai lupa ya Mulai sekarang Apapun yang kita lakukan Kita lakukan segalanya bertiga Oke Loh nohon pak Pak, aduh Yaudah, nanti saya kembali lagi pak Enggak, 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 apa-apa Ngomong-ngomong apa Njee pak, aku nges, ngomong Njee, njee, gini pak Njee Apa sih kamu njee, 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 terus Jadi begini loh pak Studio rekaman di seluruh Jakarta Sudah kita booking Jadi ya Dia kayaknya bakal meninggalkan Jakarta pak Wah, canggih kan itu pak Dia enggak bisa bikin album ramadannya Gitu pak Kamu tahu dari mana? Oh, begini pak ceritanya Aku, eh aku maaf pak Saya punya temen Punya temen di bagian itu pak Biro perjalanan Orangnya terpercaya Dia kasih tahu kalau Aldi Billy Sing, sing Sopo itu Karo-karo Sopo jenengnya Mirna Ya, Mirna itu Besok pagi-pagi bener Mau berangkat ke Singapur Ya, Singapur pak Nah, kita menang Gak ada saingan lagi Begitu Wes, canggih wat aku ini Wanto, wanto, wanto Masa kamu enggak ngerti sih? Mereka ke Singapur itu bukan untuk melarikan diri Pasti mereka kesalah untuk rekaman Dan cewek itu Cewek itu pasti penyanyinya Ya, iya pak Nasar bodoh Enci, eh Iya Kurang ajar Aldi pasti sudah merencanakan sesuatu Saya enggak mau Aldi sampai berhasil rekam Kita aman di sana Kita harus lakukan sesuatu Ngerti? Ya, pak ngerti Ngerti maksud saya, pak Terima kasih telah menonton Eh, sorry Mbak maksudku Mbak ini, Mbak Myrna kan? Ya Mbak, Mbak Myrna ini luar biasa sekali mbak Soalnya Mbak Myrna sudah terkenal sebelum albumnya keluar mbak Mbak Myrna Mbak Myrna tahu enggak mbak Siapa yang mau ketemu dengan Mbak Myrna? Siapa? Iku Pak Fadri Iku, iku, iku Siapa yang enggak kenal Pak Fadri? Dia kan seorang pengusaha dan produser rekaman yang paling berpengaruh di Jakarta Njjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj sebentar aja mbak tapi saya harus ke Singapura untuk rekaman dan saya harus berangkat sekarang sebentar aja mbak 5 menit aja apa lagi udah minggu ini mbak ayo Bill coba telfon Myrna sekarang ga aktif siapa Wanto cari pengacara terbaik cari celah dalam kontrak ini kalau bisa batalkan kontrak ini aku betul-betul yakin kalau Lilis itu bukan cuma ambisius dia juga licik pertama dia mastiin kalau kita gak dapat studio disini dan sekarang dia mencuri penyanyi kita tapi buat apa dia ngelakuin ini semua di ini semua pasti ulah Fajri tapi Bill masa kamu gak ngerti juga sih Lilis ngelakuin ini semua karena dia takut disaingin Lilis itu pingin album romadanya tuh laku di pasaran dan satu jalan yang terbaik adalah membeli penyanyi kita maaf pak semua penyanyi berbakat di kota ini sudah habis di kontrak pusannya Fajri tidak ada seorang pun yang tersisa apa Lilis betul-betul licik ya aku akan buktiin sama dia pelaka liciknya gak akan berhasil ingatin ayo cepet sudah ayo 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 aku sudah gak sabar mau hajar Lilis Fajri sudah menggagakan semuanya Lilis dia sudah ngebajak Mirna dan menawarkan kontrak eksklusif terhadapnya loh seperti suara pilih kenapa dia ada disini dan dia juga sudah membuat album rekamannya Mirna dan kamu tau Lilis lagu yang dipakai Mirna dalam albumnya semuanya ciptaannya Aldi mas Aldi maafin aku mas ini semua gara-gara aku paduta padirga maafin kita Liz maafin kita maafin kita saya pikir kita iya kita pikir kamu perempuan jahat Liz egois gak punya hati iya Liz ternyata hati kamu tulus kamu tidak mementingkan diri sendiri kamu rela berkorban untuk orang lain kamu bagaikan malaikat penyelamat tul sekarang aku minta tolong sama kalian semuanya bisa kan kalian menolong aku kalian mau kan untuk menolong mas Aldi mau kan pak Billy kita bersedia iya ya Tuhan berilah aku kekuatan dengarlah cerita dan tangisan hati diberi ketembahan hadapi kegetiran ini dan tunjukkanlah jalan untuk kuikuti jalan yang terbaik bagi hidupku ini ya Tuhan berilah aku kekuatan ayah kekuatan lini terbikas lini lini mengubai kekuatan lini ber�를 Orang pasti mengalami cobaan di dalam hidungnya Agar lebih menenang kebesaran pentingan Kebesaran pentingan yang Tuhan berilah aku kekuatan Terima kasih telah menonton Mas Aldi Dutta, Dirga, ngapain malam-malam kesini? Jangan kaget gitu dong, kita udah minta izin kok sama Satpam kamu Betul Mas Aldi, ada kabar gembira buat kamu Makanya kita udah gak sabar nungguin besok pagi Sekarang aja kita datang kesini Ya? Ya Kabar gembira? Ini Kamu pasti gak percaya begitu kamu ngedengerin kaset ini Kita berdua juga gak percaya begitu gak dengerin Terima kasih Terima kasih Apa ini? Saya gak mau lagi denger suaranya Lilis Sekarang kalian keluar dari sini Tenang Tenang Tadi kan kita berdua sudah bilang Kamu gak akan percaya kalau ngedengerin itu Kita sendiri aja gak percaya Buku itu ngedengerin Suaranya betul-betul mirip Kayak si Lilis Percis bener Iya Gak mungkin Mana mungkin ada orang suaranya mirip Kita berdua juga tadinya gak percaya Tapi ini kejadian, Di Sampai saya sulit membedakan Mana suara aslinya Iya Susah dibedain Kalau kita bikin album rekaman buat dia Pasti bakaran ngedak Saya jamin seratus persen, Di Oke Saya percaya Tapi saya harus ketemu dulu sama penyanyinya Enggak segampang itu Orang tua penyanyi itu galak Dan super ketat ngawasin anaknya Iya, Di Dan kayaknya orang tuanya juga gak kepengen anaknya jadi penyanyi Pasti kamu lagi berpikir Gimana caranya kita berdua ngebujuk itu anak Supaya mau nyanyi di rekaman ini Kalau gitu ngapain capek-capek ngasih tau saya Atau dia gak mau nyanyi juga kan Tenang, Di Dia pasti mau nyanyi Asal dengan satu syarat Dia gak mau nyanyi di depan umum Dan Apa? Gak mau ketemu Para wartawan Jumpera Pers Iya Nah itu dia Dan dia juga gak mau rekamannya di studio Oh iya, Di Malunya dia bikin suatu rekaman Di kamar khusus Rumah yang khusus dirancang seperti studio Begitu maksudnya Kenapa begitu? Soalnya dia ingin sendirian satu waktu mau nyanyi Dan gak mau dilihat orang Serta didengerin Kalau Mas Adik setuju Kita berdua nanti akan menghubungi Iya Oke Oke Saya setuju Kasar bener sih lu Usaha ngebor Gimana pak? Sukses Akhirnya saya Kristi 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 Kamu mau kan ngebantuin kami Maaf mbak Aku gak bisa Suara aku jelek Nanti kalau aku disuruh nyanyi depan umum Gimana? Kamu gak perlu khawatir Kristi Kamu gak akan pernah disuruh nyanyi sama sekali Dan aku janji fotomu pun gak akan ditampilin dimanapun Yang harus kamu lakukan adalah berdiri dalam ruangan Dan ruangan itu tertutup Mbak mohon sama kamu Bantuin mbak ya Kamu mau kan Makasih ya sayang Terima kasih Gimana? Sudah beres semuanya? Sudah, Pak. Bagus. Saya nggak mau kali ini kita gagal. Saya mau kita berhasil. Karena kalau kita berhasil, kita bisa merebut pasar. Akhirnya kalian datang juga. Ini penyanyinya? Iya, ini penyanyinya. Namanya Christy. Halo, Christy. Saya Aldi. Christy. Selamat datang. Saya senang sekali kamu bisa bergabung bersama kamu. Kita mulai rekaman, ya? Sim. Ini ruangannya. Ruangannya terhadap suara, Pak. Dan ini kacanya sudah kita tutup. Ini mikrofonnya. Kamu nantinya nyanyi di sini. Dan ini... Ini headphone-nya. Kamu harus pakai. Biar kamu bisa komunikasi sama orang yang di dalam sana. Dan nanti kalau lampunya sudah menyala, itu tandanya kamu siap untuk bernyanyi. Oke? Ya udah, kita sekarang mulai rekaman. Oke? Semoga sukses, ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.